Pemirsa ratusan benda terlarang ditemukan di kamar warga binaan rutan kelas 2B Batu Raja. Benda seperti kaleng rokok, sendok, gunting kuku, dan tisu magic pun ditemukan saat Raja Gabungan digelar sipir kepolisian dan TNI dalam rangka hari bakti pemasyarakatan ke-58. Petugas rumah tahanan kelas 2B Batu Raja Oku bersama Pores Oku dan Kodim Oku menggelar razia di kamar rutan Batu Raja. Ratusan petugas gabungan ini menyita sejumlah barang berbahaya. Di antaranya kaleng rokok, alat cukur, gunting kuku, tali, dan kore api, bahkan tisu magic. Kepala rutan kelas 2B Batu Raja, Pemirsa, memungkapkan pihaknya akan mendalami sehingga kaleng rokok tersebut bisa lolos screening. Menurut Pemirsa, untuk sementara kaleng rokok digunakan warga binaan untuk asbak. Namun, meski begitu pihaknya tetap menyita karena dinilai berbahaya. Apalagi kondisi rutan yang sudah overload, razia ini menurutnya rutin dilakukan untuk menekan kerusuhan di dalam rutan. Alhamdulillah, inilah hasil giat kita pada malam hari ini. Semua hasil yang dapat kita cita dari kamar-kamar. Kita dapatkan untuk malam ini sendok stainless, kore api, sikat gigi, kaleng rokok, dan potong kuku. Jadi, kali-kali ini mungkin bisa masuk dari barang-barang citipan yang mungkin terlewatkan. Razia ini digelar mulai pukul 22 malam hingga tengah malam. Dalam razia tersebut, petugas tidak menemukan barang narkoba dan handphone. Dari Ogan Komring Ulu, Widori Agustino, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!